Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Emiten penyedia infrastruktur dan jaringan telekomunikasi PT Mora Telematika Indonesia TBK optimis mampu meningkatkan pendapatan di tahun ini. Optimisme ini diakini seiring dengan kebutuhan telekomunikasi yang meningkat termasuk pengembangan bisnis yang akan dilakukan oleh perseruan. Emiten penyedia infrastruktur dan jaringan telekomunikasi PT Mora Telematika Indonesia TBK atau Morate Lindo optimis kinerja perusahaan tahun ini akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan telekomunikasi, khususnya data di tanah air. Wakil Direktur Utama Emiten Berkode Saham MORA ini, Genta Adhika Putra mengungkapkan pihak optimistis mampu mencapai kinerja positif dengan membukukan pertumbuhan pendapatan single digit. Langkah ini didukung dengan ekspansi bisnis yang akan dilakukan perusahaan berupa ekspansi pengembangan backbone hingga peningkatan akses dalam perluasan kapasitas fiber to the home atau FTTH yang sudah diterapkan di kawasan Jawa, Bali hingga Sumatera. Terlebih pengembangan FTTH ini akan ditingkatkan di sejumlah kota besar di tanah air mulai dari Medan, Palembang, Pontianak, Pakalpinang hingga Bali. Kalau untuk kuat kapasitas ini, kami belum bisa ukapkan karena laporan kuat kami pada Maret 2023 belum repis. Dan untuk target 2023, kami menargetkan di single digit sesuai dengan lantai-lantai industri komunitas. Fokus kami tetap sama dengan contoh sebelumnya, dimana setelah jenis kami adalah kami mencoba untuk mengembangkan di depo dan akses, khususnya data ya, dimana kami setelah lalu sudah memasuki beberapa penerbitan dos seperti di Medan, Aletra, Pertama, 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 juga di Bali, di perusahaan masuk. Kami akan mencoba mengembangkan jaringan FTTH. Optimisme perseroan meningkatkan revenue pada tahun ini seiring dengan kinerja perusahaan pada tahun 2022 yang terbilang apik. Dimana tahun lalu, Mora mencatat revenue sebesar 4,6 triliun atau meningkat 11 persen dibandingkan tahun 2021 secara year-on-year. Dengan adanya peningkatan revenue, gross profit perusahaan juga terkerek tumbuh 8,7 persen menjadi 2,7 triliun rupiah. Dari Jakarta, Devir Mancah, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!